Belasan rumah di Kabupaten Rembang rusak berat akibat tanah bergerak, bahkan empat diantaranya hancur rata dengan tanah. Sebenarnya 14 rumah warga di desa Sumberjo, Kabupaten Rembang mengalami kerusakan cukup parah akibat tanah bergerak. Bangunan rumah mirip dan mengalami retak-retak. Kondisi ini membuat warga mengaku was-was, bahkan sebagian dari mereka terpaksa mengungsi ke rumah saudara. Kerusakan belasan rumah warga ini disebabkan kondisi tanah yang labil karena berada di bantarang sungai. Mereka khawatir tanah longsor semakin meluas mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Ya, 3 hari, 2 hari, 3 hari sekitar itu. Karena hujan beras, jadi tanah labil, bergerak, jadi ini akhirnya tidak mampu menahan beban rumah. Sekarang ini ambresnya sudah rata jalan dan dampaknya semakin meluas. Di wilayah gerejen ini jadi ada 11 kakak yang terdampak dan ada lagi di masih dalam satu RW, di Kedung Monggo, di Brangunga itu, ada 3 kakak yang terdampak tanah longsor. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Rembang merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, kondisi rumah mereka sudah tidak layak untuk ditempati. Mega Nada, Kompas TV, Rembang